Intro Rasulullah s.a.w bersumpah dengan keras diucapkan sampai tiga kali agar kita tidak menyakiti tetangga begitu istimewakah seorang tetangga? Intro Selain kemuliaan tiada tari yang diraih seorang yang syahid Khazanah pagi ini juga akan menyajikan kedahsyatan amalan yang sangat ringan namun dampaknya sangat besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans7 Khazanah, Encyklopede Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebaikan Setelah kiamat terjadi alam semesta hancur dan seluruh mahluk Allah binasa tak ada satupun mahluk yang hidup yang tinggal hanya Allah s.w.t yang maha hidup Intro Setelah itulah Allah bangkitkan seluruh manusia dalam situasi yang sangat mencukam semua digiring ke sebuah tempat dengan cara yang berbeda-beda sesuai amalan manusia Semua orang tak ada yang bisa menolong orang lain kecuali dirinya sendiri Matahari didekatkan hingga sejengkal di atas kepala tentu panasnya tak terkira Sementara tak ada yang dapat menolong kecuali Allah s.w.t Inilah perjalanan awal menuju keabadian, syurga, dan neraka Proses perjalanan yang sangat berliku sesuai amalan masing-masing Namun Allah s.w.t memberikan keistimewaan pada Nabi kita Muhammad s.a.w.t untuk memberikan syafaat kepada umatnya Lalu bagaimana Rasulullah s.a.w.t memberikan syafaat? Ibn Hajar al-Asqolani menjelaskan Rasulullah memberikan syafaat kepada manusia pada hari kiamat dengan memberikan ketenangan pada waktu mereka dalam ketakutan Rasul juga memberikan syafaat dengan memohon keringanan azab untuk sebagian orang-orang kafir sebagaimana terjadi pada diri paman beliau Abu Talib Rasul juga memberikan syafaatnya dengan memohon kepada Allah untuk mengeluarkan sebagian orang mu'min dari siksa api neraka atau memohonkan mereka untuk tidak dimasukkan ke dalam api neraka setelah ditetapkan bahwa mereka akan masuk ke neraka Rasul juga dapat memberikan syafaat bagi seseorang untuk masuk syurga tanpa melalui proses perhitungan hisab atau dengan mengangkat derajat sebagian mereka untuk bisa tinggal dalam syurga yang lebih tinggi Salah satu amalan yang bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah amalan yang sangat ringan tapi sangat berat dampaknya yaitu membaca solawat Rasul SAW sendiri yang menjamin akan memberikan syafaat itu dalam sabdanya Barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti Bukankah ini kemudahan yang amat besar diberikan Allah SWT pada umat Muhammad SAW? Begitu dahsyatnya ucapan solawat Kita umat Rasulullah SAW diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada beliau Bahkan perintah ini datang setelah Allah SWT memberitahu bahwa dia telah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat yang bersalawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkan salam penghormatan kepadanya Al-Quran Surah Al-Ahzad ayat 56 Salawat dari kita artinya doa Sedangkan salawat malaikat adalah istighfar atau memohon ampunan Sedangkan salawat dari Allah adalah limpahan rahmat Mengucapkan salawat yang tampak ringan ternyata tak sesederhana itu Karena salawat dapat menjadi pelebur dosa Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam hadithnya Telah datang kepadaku malaikat dan ia mengatakan Barang siapa dari umatmu berasalawat untukmu satu kali Maka aku tuliskan baginya sepuluh kebaikan Dan aku hapus darinya sepuluh keburukan Diangkat baginya sepuluh derajat Dan dijawab baginya seperti yang ia ucapkan Hadith Riwayat Ahman Maka ketika disebut nama Nabi SAW Kita dianjurkan untuk bersalawat kepadanya Oleh karenanya Nabi menyebut orang yang tidak mau mengucapkan salawat Ketika disebut nama beliau adalah orang-orang yang kikir Orang yang pelit adalah orang yang disebut nama ku Tapi ia tidak bersalawat kepadaku Hadith Riwayat Nasa'i, Tirmidhi, dan lainnya Salah satu waktu yang paling diajurkan dalam mengucapkan salawat ini adalah hari Jumat Perbanyaklah salawat kepadaku pada siang dan malam hari Jumat Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali Maka Allah akan bersalawat sepuluh kali lipat kepadanya Hadith Riwayat Bayi Haqi Maka kita harus memperbanyak salawat pada Nabi SAW Di hari Jumat Begitu istimewakah hari Jumat untuk membaca salawat Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat Pada hari itu Adam diciptakan Pada hari itu beliau wafat Pada hari itu juga ditiup sangka kalah Dan pada hari itu juga mereka pingsan Maka perbanyaklah salawat kepadaku Karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana mungkin salawat kami bisa disampaikan kepadamu Sementara anda telah tiada atau meninggal Atau telah hancur menjadi tulang Beliau bersabda Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Hadith Riwayat Abu Daud Setiap kali kita mengucap salawat dan salam Kepada Rasul kita Muhammad SAW Beliau akan mendengar salawat itu Dan bahkan beliau akan menjawab langsung Fakta ini disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW Dalam sabdanya Tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepadaku Kecuali Allah akan mengembalikan rohku kepadaku Sehingga aku akan membalas salamnya Hadith Riwayat Abu Daud Ahmad Subhanallah Lalu seperti apa bacaan salawat pada Nabi SAW Yang dibenarkan dalam syari'at agama Para ulama mengatakan salawat kepada Nabi SAW Diperbolehkan dengan kalimat apapun yang maknanya Dan maksudnya adalah salawat dan doa untuk Nabi SAW Bisa dengan bacaan singkat seperti Allahumma salli'ala muhammad Atau salallahu alaihi wasalam Bersolawatlah dengan lafaz lain Selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang pun dibolehkan Iman syafi'i dalam kitabnya Ar-risalah menggunakan salawat dengan diawali kalimat berikut Yang artinya Dan salawat tercurah kepada Nabi kita Di setiap orang-orang yang menyebut namanya Atau orang-orang yang lupa menyebutnya Tentu saja yang lebih baik dan lebih ahdol adalah bacaan salawat Yang diajarkan oleh Nabi SAW Iaitu dengan mengucapkan Allahumma salli'ala muhammad Wa'ala ali muhammad Kama salli'ala ibrahim Wa'ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik'ala muhammad Wa'ala ali muhammad Kama barakta'ala ibrahim Wa'ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Salawat ini disebut juga salawat ibrahim Yang juga dibaca di setiap salat pada duduk tahiyyat akhir Disebut salawat ibrahim Karena di dalamnya juga ada salawat kepada Nabi Ibrahim Pemirsa khasana Taukah anda Apa yang diperoleh orang yang mati syahid Seorang yang mati syahid memiliki kemuliaan dan kelebihan yang tidak dibiliki orang lain Anugerah dan kemuliaan yang didapat orang mati syahid bahkan diilustrasikan Nabi SAW Orang yang mati syahid selalu berangan ingin kembali hidup Lalu kembali mati dan hidup lagi Lalu mati syahid lagi Rasul bahkan menyebutnya 10 kali Ini membuktikan betapa nikmatnya apa yang telah didapat oleh orang yang mati syahid Tidak ada yang kurang dari apa yang didapat seorang yang mati syahid Proses kematiannya begitu ringan Bahkan paling ringan dari seluruh kematian-kematian yang ada Jika orang yang mati biasa akan mengalami rasa sakit yang luar biasa saat dicabut nyawanya oleh malaikat maut Maka orang yang mati syahid tidak merasakan sakit itu Rasul bahkan mengabarkan saat nyawa berpisah dengan raganya Ia hanya merasakan seperti dicubit saja Rasulullah SAW bersabda Orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya kematian Kecuali seperti seorang dari kalian yang mendapat satu sengatan Hadith Riwayat Tirmidhi Rosa-rosanya diampuni oleh Allah SWT kecuali hutang Allah bahkan mengabarkan mereka itu sebenarnya tidak mati Mereka tetap hidup dan tetap menerima karunia dan rejeki dari Allah SWT Tidakkah ini kenikmatan yang tiada tarah dari Allah SWT? Setelah ruhnya berpisah dengan raganya, ruh orang yang mati syahid pun berbau semerbak wangi dan dibawa malaikat ke langit disambut oleh Allah SWT dan diletakkan di tembolok-tembolok burung hijau yang digantungi di arshi Allah Ia bebas berkeliaran di syurga sesuka hatinya Bahkan kelah ketika hari kiamat terjadi saat malaikat Israfil meniup sangka kalah Yang suaranya mengejutkan seluruh makhluk Allah di jagad Allah Orang-orang yang mati syahid tidaklah merasakan kejutan hingga tersungkur Mereka tetap tenang, tak merasakan apapun Sungguh karunia Allah SWT yang luar biasa Masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang sangat menjiurkan yang didapat oleh orang-orang yang mati syahid Orang yang tulus tanpa tendensi mati di jalan Allah Semua itu akan diperoleh orang yang mati berjihad di jalan Allah SWT Mereka yang mati syahid karena gugur dalam perang visabilillah Bahkan perlakuannya di dunia pun juga berbeda Sebelum dikubur mereka tidak perlu dikafani Cukuplah mereka dikubur dengan pakaian saat ia gugur Karena kelak di akhirat ia akan dibangkitkan dalam kondisi darah masih mengalir yang menebarkan bau wangi Inilah jenis mati syahid yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya Yang disebut dengan syahid dunia dan akhirat Selama mereka gugur di peperangan dalam keadaan ikhlas Sabar dan bukan melarikan diri dari peperangan Kematian semacam ini tak mudah kita lihat di tanah air Bahkan memang tidak ada perang di negeri kita Tapi kemuliaan ini banyak diperoleh para pejuang tanah air yang gugur di medan perang Saat mempertahankan negeri dari penjajahan Namun begitu Rasul pernah menjanjikan kita dengan mati syahid yang bisa kita peroleh Khususnya para muslim yang hidup di negeri aman Artinya kita bisa meraih pahala syahid di akhirat Rasul s.a.w. bersabda Ada lima golongan yang mati syahid yaitu yang meninggal terserang wabak penyakit faun Karena sakit perut, karena tanggelam, karena ditimpa reruntuhan dan karena berjihad di jalan Allah Hadith Riwayat Bukhari Muslim Dalam hadith lain, riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ibn Majah Ada tambahan orang yang meninggal karena radang dada Meninggal karena terbakar dan wanita yang meninggal karena hamil atau setelah melahirkan Dalam hadith lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya juga dijelaskan Bahwa termasuk dalam mati syahid adalah orang yang meninggal karena membela harta bendanya yang akan diambil secara tidak sah Atau karena membela anggota keluarganya yang akan dianiaya Meski yang disebut dalam hadith tersebut hanya sekitar tujuh golongan Para ulama memasukkan kematian lain yang masih bisa digolongkan dalam kelompok mati syahid Seperti orang yang mati karena kecelakaan Disamakan dengan orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan Kemudian orang yang meninggal karena terkena kanker di perut atau di dada Juga dimasukkan dalam golongan yang meninggal karena sakit perut dan radang dada Ataupun meninggal karena penyakit lainnya yang menyerang perut dan dada Selain itu, di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Tim Milzi Juga disebutkan bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berada di jalan Allah Konsekuensinya adalah jika ia meninggal dalam kondisi tersebut Berarti meninggal di jalan Allah Sedangkan para pelajar, mahasiswa dan orang-orang yang sedang belajar Jika meninggal dalam kondisi tersebut juga bisa disebut mati syahid Bahkan dalam hadith riwayat Ibn Majah disebutkan orang yang meninggal dalam keterasingan Jauh dari kampung halaman dan sanak saudara juga dikategorikan sebagai syahid Insya Allah, jika semua itu dijalani dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah SWT Dan bukan dalam keadaan melakukan maksiat Maka ini Insya Allah menjadi pertanda mati syahid Atau yang disebut dengan mati syahid akhirat Artinya, ia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mati syahid karena perang Akan tetapi, jasadnya di dunia diperlakukan seperti mayat biasa Disolatkan dan dikafani Pemirsa khasana Suatu ketika Rasulullah SAW bersumpah hingga tiga kali Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Para sahabat bertanya Siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab Orang yang tetangganya tidak tentram dari gangguannya Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Perhatikanlah ucapan Nabi ini Perintah agar tidak menyakiti tetangga diawali dengan sumpah Bahkan diucapkan sampai tiga kali Artinya, menjaga perasaan tetangga merupakan masalah yang luar biasa Dan amat sangat penting Nabi bahkan mengaitkannya dalam sumpahnya dengan iman Masalah tetangga ini bukan main-main Orang yang menyakiti tetangga itu bukan orang yang beriman Rasulullah SAW sendiri Bahkan karena seringnya Walaikat Jibril berpesan agar membuat baik pada tetangga Sampai beliau mengira tetangga akan menjadi orang yang layak mendapat warisan Siapakah tetangga yang dimaksud Rasulullah SAW ini? Rasulullah SAW memang tidak memberikan secara khusus siapa saja yang termasuk tetangga Beberapa ulama mencoba memberi batasan tetangga Yaitu siapa saja yang rumahnya berada dalam radius 40 rumah dari rumah kita Baik depan, belakang, atau ke samping Ada juga yang mengartikan bahwa yang termasuk tetangga yaitu orang yang masih bisa mendengar panggilan kita dari rumahnya Dalam konteks masa kini khususnya di Indonesia Tempat tinggal biasanya ditempatkan dalam suatu kelompok tertentu Dan kelompok terkecil ini disebut rukun tetangga atau ERT Yang biasanya terdiri dari 30 sampai 50 kepala keluarga Apapun batasannya, tetangga adalah yang rumahnya berada di sekitar kita Dan bisa jadi berbeda ERT atau beda komplek perumahan dengan kita Semakin dekat pintu rumahnya dengan kita, semakin besar haknya terhadap kita Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hubungan ini Sehingga Allah betul-betul berpesan dalam surat An-Nisa mengenai tetangga Dan sembahlah Allah serta jangan menyekutukan sesuatu dengannya Juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman seperjalanan, sebekerjaan, sesekolah, dan lain-lain Orang yang dalam perjalanan dan lalu kehabisan bekal Hamba sahayai menjadi milik tangan kananmu Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menggabungkan antara menyembah Allah Berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan tetangga Hal ini menjadi bukti akan pentingnya posisi tetangga dalam agama Oleh karenanya, tetangga merupakan orang terdepan yang harus mendapatkan kebaikan dari kita Dengan menjaga lisan dan perbuatan Tidak mencacimaki, berkhina, atau merendahkan martabatnya Juga menjaga prasangka baik Maka kita adalah pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada tetangga Rasulullah SAW bersabda Seseorang yang berima tidak akan kekenyangan sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar Hadith Riwayat Bukhari Dalam aktivitas sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari peran tetangga Dari sekedar bertegur sabar dan bertukar obrolan Sampai urusan pinjam meminjam barang Maka berbagi dengan tetangga merupakan bagian dari hak tetangga yang tidak boleh diabaikan Berbagi ini dapat diwujudkan dalam bentuk apapun Termasuk dari hal yang kita anggap remeh Pentingnya berbagi dengan tetangga inilah yang dipesankan Nabi kepada sahabatnya Abu Zar al-Hifari Hai Abu Zar, jika engkau memasak kuah Maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan tetangga Hadith Riwayat Muslim Tak hanya saling memberi manfaat Tapi menjaga perasaan tetangga sangatlah diperhatikan Nabi SAW Jangan sampai ucapan kita mengganggu dan menyakiti tetangga Kenyamanan dan keamanan tetangga kita merupakan jabid dan kesempurnaan iman kita Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya Hadith Riwayat Bukhari Mungkin kita perlu berpikir ulang untuk melakukan hal yang terlihat sepele Seperti menyetel musik dengan volume tinggi Atau menjalankan motor atau mobil dengan suara kenalpot yang memekahkan telinga Atau mungkin hewan peliharaan kita Karena bisa jadi perbuatan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan tetangga kita Oleh sebab itu kita pun harus bersabar jika ada gangguan-gangguan yang mengurangi kenyamanan kita yang datang dari tetangga Memang dalam bertetangga ada hak dan ada kewajiban Tapi dalam prakteknya Islam justru menganjurkan kita agar lebih banyak mengalah kepada tetangga Selama hal tersebut tidak menyangkut dengan hal yang prinsip dalam Islam Maka bersabar adalah pilihan yang paling baik Rasulullah SAW bersabda Janganlah seseorang tetangga itu melaruh tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya Untuk pengukuh atap atau keperluan lainnya Hadith Riwayat Bukhari Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulu Muddin Bahkan ada seseorang yang mengeluh akan banyaknya tikus di rumahnya Kemudian orang tersebut diberisaran agar memelihara kucing Sehingga tikus-tikus tidak berani mendekati rumahnya Tapi ia enggan dan mengatakan Jika tikus-tikus yang berkeliaran di rumahnya itu mendengar suara kucing Aku khawatir tikus-tikus itu akan lari ke rumah tetangga Maka sama saja artinya aku menyakiti tetanggaku Subhanallah Sikap semacam ini memang tidaklah mudah Maka jika kita mampu menegakkan hak-hak tetangga kita Balasannya pun tidak sembarangan Nabi SAW menyebutkan bahwa ada tiga golongan yang dicintai Allah Kemudian beliau menyebut salah satunya adalah laki-laki yang memiliki tetangga yang menyakitinya Kemudian ia bersabar menghadapi gangguan hingga ajal memisahkan mereka Hadith riwayat Ahmad Jika Allah sudah mencintai hambanya Maka apa lagi yang diharapkan seseorang dari Tuhannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!